Hello people with the spirit of learning Jadi sebelumnya kita telah mengerjakan bagian ini ya Ada web crawl, fast report, dan juga sebagainya Disini kita juga sudah mendapatkan kurang lebih seperti ini Dan disini belum saya ubah datanya, nanti saya akan ubah Tapi kalian harusnya sudah mengubahnya ya Karena kemarin saya memberikan tugas utama Untuk mengubah data-data tersebut berdasarkan dari Figma Nah kalau kita lihat interaksi pada desain yang ada di Figma Jadi awalnya itu button untuk learn more Dia tidak muncul ya Jadi tidak ada hyperlink seperti ini Hanya bagian fast report saja Jadi untuk yang bagian learn more Ini bisa kita hidden Atau kita bisa menggunakan opacity 1 Jadi kita bisa fokus kepada anti-dose dulu saja Harusnya dia item ketiga dari atas Nah disini Kita ganti dengan anti-dose Seperti ini Lalu untuk bagian learn more nya Ini akan saya hide ya Menggunakan opacity kosong Seperti ini Dan setelah kita refresh Dia tampilannya akan seperti ini ya Tapi sayangnya Karena dia menggunakan opacity Menandakan bahwa datanya itu masih ada di bawah Jadi dia mengambil space di bawahnya Nah sebaiknya mungkin kita bisa menggunakan Harusnya kita menggunakan hidden ya Jadi display nya itu hidden Sehingga dia datanya Kalau kita lihat Berhasil tersusun rapi ke bawah seperti ini Oke Dan untuk selanjutnya Kita akan membuat sebuah efek hover Dan sebelumnya kan kita udah belajar ya Kalau mau ngasih hover itu Kita harus menambahkan kelas group ya Jadi kita bisa menggunakan property group hover Berarti di bagian anti the dose Di bagian closing cut ini Kita perlu memberikan sebuah group ya Seperti ini Nah ketika group hover Nah disini background nya Kita kasih misalnya merah 300 Seperti ini Nah ternyata dia gak berhasil Kenapa? Karena si group hover nya ini Dia sudah memiliki background sendiri Jadi daripada menggunakan group hover Mending langsung hover background Red 300 Dia menjadi seperti ini Oke ini sebagai contoh aja Dan sebaiknya saya akan menggunakan warna asli Disini kebetulan kita akan menggunakan arbitrary value ya Jadi disini kita akan coba kembali Seperti ini Jadi gak perlu pakai group hover Tinggal hover aja seperti ini Tapi Kalau bagian bawahnya Misalnya nih Bagian the dose nya Ini kan harusnya warna putih ya Kita baru bisa menggunakan Group hover Text white seperti ini Maka dia akan menjadi warna putih Seperti ini Oke Jadi kalau untuk parent nya Orang tuanya Kita cukup tambahin hover aja Cuman kalau anaknya Kita bisa menggunakan group hover Nah disini kita tambahin juga group hover Terus tadinya hidden Kita display menjadi block Oke Sehingga dia seperti ini Cuman dia belum terlalu smooth ya Itu gak apa-apa Nanti bisa kita coba perbaiki Dan yang terpenting adalah Di bagian Sini nih Belakangnya itu ada Sebuah efek shadow Yang sudah kita pelajari sebelumnya Pada bagian Features ya Dan kalau teman-teman mau pause video ini Di pause dulu Kalian mau coba sendiri dulu Silahkan Ya Jadi silahkan di pause terlebih dahulu Oke Gimana Udah bisa belum? Kalau belum kita lanjutin belajar bareng ya Seperti biasa Kita akan copy dulu Untuk efek shadow di belakangnya Kita copy Sebagai SVG Oke Setelah itu akan kita letakkan di atas Di sini ya Setelah SVG sini Kita bikin dulu Absolute ya Sebenarnya kalau kita copas dari yang bagian atas Bisa-bisa aja sih Nah ini misalnya ya Saya contohin Kita gak usah ngoding sendiri deh Kita coba copas yang bagian atas dulu aja AI automation Nah disini udah ada absolute seperti ini Tinggal kita copy aja Terus kita balik lagi ke bagian bawah Ke the dos Oke Nah tinggal kita copy bagian SVG nya Kita replace dengan yang baru Karena beda SVG dia Beda ukuran Jadi harus kita replace Nah disini Dia kenapa belum terlihat Karena si grupnya ini Dia belum memiliki posisi relatif Jadi kalau kita mau pakai absolute Kita harus tiban dengan relatif Seperti itu Jadi perlu kita Bungkus kembali Yang ini ya Kita perlu bungkus dulu Disini kita bungkus aja Menggunakan div terlebih dahulu Tapi kalau udah dibungkus Dia jadi berantakan Sehingga kita membutuhkan kelas baru Flex Flex call Seperti ini Sebenarnya bisa kita copy dari bagian sini ya Dari gap Y Sampai item center Oke Nah disini bisa kita paste Oke Nah selanjutnya Kalau kita lihat automation lagi Dia tuh Si bagian Ininya Absolute ya Terus di atasnya ada relatif Berarti kita perlu Pertama kasih Z index juga Untuk bagian textnya The dos Oke Kita enter lagi Oh the dosnya ada dua ya Sorry ya Jadi harus di enter dulu Buat mendapatkan Pencarian selanjutnya Nah di bagian sini Kita perlu memberikan Z index 10 Seperti ini Oke Nah untuk yang bagian Ini bagian shadownya Disini ya Nah sekarang kita hanya perlu Menambahkan relatif Disini Jadi udah kelihatan ya Seperti ini ya Tuh Cuman masalahnya Ketika kita hover Si Relatifnya ini Masih berada di atasnya ya Padahal kita udah memberikan Z index disini Oh sorry Semestinya Z indexnya Bukan disitu ya Di atasnya lagi Saya lupa Nah sekarang udah berada Di atasnya Seperti ini Sekarang kita coba ganti Iconnya dulu aja Jadi disini kita copy Sebagai SVG Lalu disini kita ganti Kita kasih komen dulu aja Icon white Seperti ini Nah terus Di bawahnya kita komen lagi Icon Purple Oke kurang lebih Seperti ini Jadi saat ini Kita masih menggunakan Icon White ya Putih ya Tapi nanti Kita akan ubah Disini iconnya Bisa kita Ctrl D aja Kita akan belajar Figma Terus kita ubah Warnanya menjadi Purple Seperti ini Setelah itu Kita copy Sebagai SVG Nah disini Di bagian Icon purple Oke Selanjutnya Saya kurang tahu Apakah SVG ini Bisa diberikan Kelas Atau tidak Coba kita Kasih kelas Oh bisa ya Berarti Ketika di hover Dia icon putihnya Disini ketika di hover Group hover Icon putihnya Menjadi muncul Menggunakan block Tapi ketika tidak di hover Menjadi hidden Nah sebaliknya Si icon purple Ketika di hover Dia menjadi hidden Oke jadi ada dua icon Seperti ini kurang lebih Sehingga dia muncul Nah Ini belum smooth ya Dan untuk yang bagian Shadow nya Juga kita bisa menggunakan Metode seperti ini Jadi disini Kita bisa kasih Nah sekarang Sudah muncul Sesuai dengan Ekspetasi kita Oke Saya rasa bagian Learn mode nya Ini terlalu tebal ya Jadi Kita pakai Regular aja Gak usah pakai Semi bold Well sekarang Harus kita akui Bahwa hasilnya Hampir mirip Dengan yang ada Di Figma Cuman di bagian Shadow nya nih Perlu kita Perbaiki lagi ya Dia agak Ke atas dikit Ke kanan dikit Jadi di bagian Shadow Kita akan cari Yang tadi pakai Absolute Ke kanan Eh ke atasnya itu Mungkin satu Ke kanannya Tiga Oke Sudah hampir Mirip ya Sejauh ini Sudah oke Well Selanjutnya Kita akan Coba Menghilangkan Seluruh Learn more nya ya Eh Enggak deh Itu akan menjadi Tugas kalian aja Saya mengantar kalian Sampai sini dulu Selanjutnya Kalian coba Untuk Mengimplementasikan Apa yang sudah kita pelajari Pada bagian Anti the dos card ini Kepada Beberapa card lainnya Jadi kalian harus Mengulang materinya Mengimplementasikannya Sehingga kalian bisa Lebih cepat paham Oke Well Disini juga Belum kita kasih Transisi sih Mungkin kalian juga bisa Coba Belajar Menambahkan Transition Sendiri Untuk Konsepnya itu Sama dengan Yang sudah kita pelajari Sebelumnya Pada bagian Showcase Oke Saya gak pengen Kalian Hanya mengikuti Tutorial Kalian harus bisa Mengimplementasikannya Kalian harus Pelajari itu Sehingga Kedepannya Kalian bisa menjadi Seseorang yang Lebih hebat lagi Sebagai Front end developer Ataupun UI engineer So Thank you very much And see you again In the next video See you